Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi file yaitu Panduk Pendaptaran Siswa Baru Tahun Ajaran 2001-2022 File saya bagikan dalam 2 format yaitu format Corel dan Photoshop yaitu CDR dan PSD dan desainnya ini seperti ini teman-teman penampakannya dengan ukuran 1x4 meter pada tahun lalu saya buat dengan nuansa hijau dan pada tahun ini, pada tahun ajaran baru ini saya buat dengan nuansa hitam oranye jadi seperti ini untuk mendapatkan link downloadnya silahkan teman-teman buka tutorialidwan.com nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi linknya teman-teman saya buka tutorialidwan.com ini seperti ini teman-teman nanti disini akan saya sertakan linknya Corel dan Photoshop kalau untuk yang Corel untuk yang Corel disini teman-teman linknya ini formatnya CDR aplikasi yang digunakan minimal Corel X4 ukuran desain 4x1 atau 1x4 meter desain menggunakan skala 40x10 cm ukuran pailnya 752 KB font yang saya gunakan ini 1234 ini ini adalah font standar bawaan Corel yang ini download teman-teman link downloadnya disini yang teman-teman buka link downloadnya nanti teman-teman akan ditampilkan website-nya downloadnya disini teman-teman tinggal ambil gitu ya terus diekstrak lalu diinstall nah untuk link downloadnya disini teman-teman nah disini teman-teman klik ini nanti teman-teman akan mendapatkan file zip terus diekstrak dengan passwordnya adalah only read one kalau untuk yang photoshop disini teman-teman photoshop ini saya menggunakan photoshop CS6 tapi dapat dibuka dengan versi yang lain terus ukuran desainnya 4x1 meter desain menggunakan ukuran sesungguhnya jadi kalau di photoshop saya buat dengan ukuran sesungguhnya 400x100 cm atau 4x1 meter ukuran filenya cukup besar 27,2 megabyte font yang digunakan sama teman-teman dan untuk mendownloadnya disini teman-teman klik disini teman-teman akan dibukakan google drive jadi saya piang google drive nah seperti ini jika tampil seperti ini maka teman-teman langsung klik aja tombol ini tombol download dan jika tidak tampil seperti ini tetap klik tombol download ini maka akan otomatis mendownload nah disini disini juga saya kasih teorinya bagaimana cara menyimpan menyimpan siap cetak format jpg pada corel nanti di video ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara menyimpannya siap cetak format jpg seperti ini teori teman-teman oke ya nah saya kembali nanti disini akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengedit ulangnya bagaimana cara memasukkan berbagai macam gambar mengedit teksnya baik itu corel dan photoshop silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak menklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman saya buka corel dulu kita akan mencoba mengedit menggunakan corel nah ini desain yang sudah jadi teman-teman desain sudah jadi seperti ini nanti teman-teman akan mendapatkan desain seperti ini tinggal teman-teman masukkan foto ganti teksnya yaitu alamat juga ini jurusan atau kompetensi keahliannya dari sekolah-sekolah yang teman-teman buat masukkan logo sekolah disini nama sekolahnya gitu ya jadi seperti ini nah seperti ini teman-teman sudah siap cetak dan naik cetak teman-teman ya nah ini dengan corel teman-teman dengan corel saya menggunakan skala disini teman-teman jadi lebarnya itu 40 cm tingginya 10 cm berbeda dengan photoshop nah kalau dengan photoshop ini teman-teman saya membuatnya dengan ukuran sesungguhnya saya buat dengan ukuran sesungguhnya dengan ukuran sesungguhnya teman-teman disini kita lihat timet, timet, size nah disini teman-teman saya ganti ke cm nah ini seperti ini teman-teman ukuran sesungguhnya ini hampir menetapi 400 cm bisa dirubah saja teman-teman ini kita ubah kita masukkan 400 cm disini tingginya 100 cm gitu ya oke sayang oke ini adalah ukuran sesungguhnya berubah sedikit nah ini teman-teman akan mendapatkan file seperti ini untuk photoshopnya tinggal dimasukin foto diganti teks diganti alamat diganti jurusan begitu sama seperti corel cuma bedanya kalau di photoshop itu ukuran sesungguhnya kalau di corel dengan menggunakan skala kembali ke corel nah di corel ini teman-teman teman-teman tinggal memasukkan foto sama logo sekolah sama jurusan kalau misalkan ada 5 jurusan teman-teman tidak perlu merubah untuk poin-poinnya ini 1, 2, 3, 4 ini kalau misalkan ada jurusannya lebih berarti teman-teman harus mengidip ulang ini gitu ya tapi disini tidak saya jelaskan bagaimana cara mengedip ulang ini gitu saya hanya menjelaskan dengan yang ada ini gitu teman-teman oke pertama kita akan mencoba memasukkan foto atau gambar kalau di corel gambar itu atau mengambil gambar itu adalah file import ambil gambar file import di gambar file import saya yang esko dulu misalnya esko kita sudah siapkan teman-teman gambarnya kita lihat esko dulu import kita letakkan saja di bawah sini dulu ini teman-teman ukurannya disesuaikan saja dengan kotak yang disini tinggal teman-teman sesuaikan ini ada pramuka gitu ya pramuka disini posisinya nah cara memasukkannya teman-teman itu dengan menggunakan power clip power clip kita cek dulu posisi power clipnya tool option tool option nah ini kita ubah disini auto center nya kita aktifkan kita pilih yang pertama biar gambar langsung masuk ke tengah oke ya gambar ini klik kanan power clip masukkan oke axel ini juga sama kita bisa pasifikasi ini klik kanan power clip masukkan terus tari juga klik kanan power clip masukkan drum band klik kanan power clip masukkan poli klik kanan power clip masukkan ini bulu tangkis klik kanan power clip masukkan Selesai teman-teman Gambar disini sudah selesai Kalau untuk mengganti ini Text-text nya mudah banget Teman-teman ya Beropitkan ini Text tool teman-teman tinggal mengganti Nah gitu ya Ini kontak person nya Paham ya Kalau ini misalkan digunakan Kalau tidak tinggal dihapus saja Ini juga sama caranya tinggal di klik disini Dan diganti Tidak ada masalah ya Nah berikutnya ini teman-teman Berikutnya ini Masukkan gambar ini Kegiatan gambar kegiatan ya File import ambil lagi Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 Gambar kegiatan import Kita letakkan disini saja Selesaikan begini 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 Gitu ya Kalau terlalu besar Kecilkan teman-teman Kita blok semua Seperti ini Kita sedikit saja Seperti ini Setelah itu kita akan putar Ini kan miring nih Nah miring ya Oke kita akan putar Diblok semua saja Biar memutarnya secara keseluruhan Gambarnya Baru disini Dirotatenya Dirotasinya Kita masukkan 34 Terus di enter Seperti ini teman-teman Seperti ini Oke ya Nah lalu tinggal dimasukkan dengan power clip Caranya sangat mudah teman-teman Cepatnya ini Ini dulu misalkan Klik kanan Power clip Masukkan kesini Gitu ya Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan kesini Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan kesini Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan kesini Selesai teman-teman Gimana? Mudah? kayak kalau misalkan kurang pas teman-teman bisa di kanan gitu ya baru edit power clip itu tinggal diturunkan kanan ini selesai kan juga sama di kanan edit power clip bawahkan ini kalau biar tertutupi semua sudah begini teman-teman bisa Klik Kanan finish atau ini selesai teman-teman paham ya oke nah gambar yang disini teman-teman itu akan ambil lagi file import ini kita transparankan dulu di bagian atas kanan atas gitu ya caranya pilih gambarnya pilih transparan ini disini kita akan transparankan bagian kanannya nah begini transparan ya terus bagian atas juga nah untuk mentransparankan bagian atas gambar ini kita rubah dulu menjadi bitmap kalau kalau tidak kita rubah menjadi bitmap saat kita mentransparankan bagian atas begini maka bagian kanannya kembali ke normal paham ya kita transparankan dulu dah sebelah kanan sudah kita transparankan lalu gambar ini kita convert menjadi bitmap bitmap convert to bitmap pilihannya ini saja ya 32 rubah-rubah terus di oke baru kita transparankan bagian atas ini nah begini teman-teman sudah begini baru kita masukkan kedalam sini sudah masukkan ini kita cek dulu Oh ini masih dalam satu kesan teman-teman kita masukkan saja teman-teman Klik Kanan Klik Kanan edit power clip masukkan nah ke dalam sini juga gambarnya kalau misalkan posisinya kurang besar gambarnya Klik Kanan Klik Kanan edit power clip gambarnya kita besarkan sedikit nah kita klik Kanan finish oke ya paham ya oke tinggal menambahkan logo disini teman-teman ambil aja copy aja disini ctrl-c saya press ctrl-c seperti itu teman-teman gimana udah bukan oke nah selanjutnya cara menyimpan siap cetak di korel ini cara menyimpannya kita ukur ke kita rubah ke ukuran sesungguhnya teman-teman pertama seleksi dulu semua seperti ini lalu di grup teman-teman jangan lupa di grup nah setelah di grup teman-teman lalu teman-teman pilih menu file export atau ctrl-ctrl-e pada keyboard misalkan saya letakkan di sini ya teman-teman ya terus diberi nama filenya misalkan spanduk gitu ya spanduk 1x4 meter 1 lembar ma itu mata ayam atau dilubah nih teman-teman terus set as tipenya jpg jangan lupa di select only karena kalau kita tidak di select only nanti yang ini yang tulisan ini tulisan tutorial.com di bawah ini akan ikut tersimpan select only terus saya export saya tindi saja karena sudah ada di sini nama filenya ini saja maka akan terbuka jendela kita exportnya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah color mode nya kita pilih CMYK ya CMYK saja sebenarnya bisa juga jpg tapi kita pilih CMYK saja pada tutorial kali ini di sini saya masukkan yang paling kecil resolusinya 72 di sini saya masukkan ukurannya biasanya 400 ukuran sungguhnya teman-teman ya di bawah menyesuaikan biasanya seperti ini oke kalau misalkan ini kurang pas gitu ya masih ada titik 12 cm ini dinonaktifkan aspek rasionya di sini kita rubah langsung ke seratus aja nah ini 72 teman-teman 72 kita cek ukuran filenya nah ini ukuran filenya 7,98 ini ukuran sungguhnya teman-teman kita cek hasilnya bagus kan dengan resolusi 72 ya oke hasilnya gak masalah ya oke nah ini yang file siap cetakan teman-teman sudah begini loading oke nah kita akan lihat filenya ini teman-teman ini file yang siap cetaknya ukuran 7,98 MB ini yang dikirim ke percetakan bisa lewat email atau via flash disk seperti ini teman-teman nah untuk settingan dan cara edit ulangnya di korel seperti ini teman-teman hingga teman-teman menambahkan gambar-gambar yang lain di sini seperti ini teman-teman ini gitu ya ini ditambahkan saja copy gitu kan hanya variasi aja teman-teman saya paste nah jadi seperti ini teman-teman seperti ini gimana mudah bukan setelah begini baru di export ulang jadi seperti ini teman-teman nah untuk photoshop saya buka photoshop nah untuk photoshop cara memasukkan gambarnya caranya seperti ini saya akan ambil ini ya saya zoom dulu seperti ini tekan alt baru scroll ya oke seperti ini kita cek disini dulu teman-teman nah ini kita akan lihat dulu posisinya nah ini kotak ini layar 72 kotaknya ini teman-teman baru klik teman-teman klik disini gitu ya klik disini baru teman-teman ambil file let's ambil peramuka oke kita besarkan tekan C gitu ya kita akan kita atur posisinya disini begini baru kita enter atau centang nah selanjutnya gambar ini kita akan masukkan ke dalam kotak pada layar 72 caranya sangat mudah teman-teman teman-teman pilih tombol alt atau tekan tombol alt arahkan ke sini maka pointer kita akan berubah seperti ini baru di klik gambarnya masuk ke dalam sini oke ya seperti itu ya untuk yang lain caranya sama teman-teman caranya sama pilih layar berikutnya ambil gambar lagi file let's yang berikutnya itu adalah put sal put sal oke kita besarkan tekan shift besarkan begini tekan disini teman-teman dan enter atau centang tekan alt begini lagi oke ya paham ya teman-teman ya paham ya kita masukin gambar seperti itu kita masukin gambar seperti itu berikutnya lagi file let's berikutnya adalah tari 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 besarkan kita akan disini enter atau centang tekan alt disini tekan alt berikutnya lagi ganti layarnya oke ganti layarnya let's berikutnya adalah drum band drum band besarkan disini centang atau enter tekan alt klik masuk gambarnya ikutnya ikutnya file let's poli 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 tekan shift tekan disini enter atau centang tekan alt klik oke untuk escool selesai nah berikutnya gambar yang disini teman-teman gambar yang disini ini ini kita pilih lagi disini layarnya adalah foto kegiatan sekolah disini nah kita cek nah ini ini yang atas oke oke ya kita mulai dari bawah dulu kita mulai dari bawah dulu ambil gambar file pledge yang pertama itu kita ambil gambar ini kegiatan ini kita tekan C usahkan kita letakkan disini teman-teman jangan lupa diputar gini nah gini enter atau centang buat teman-teman tekan alt klik disini gambarnya masuk ke sini yang lain caranya sama ambil gambar lagi kita cek yang mana kotaknya ini bener file pledge gambar lagi misalkan gambar yang lainnya itu adalah ini pledge misalkan transit ya maaf transit segini misalkan disini ini lupa diputar kurang besar besarkan gini teman-teman centang atau enter tekan alt klik disini masuk masuk ya cek lagi gambarnya oh yang ini file pledge kembali saya cancel dulu saya letakkan dulu layarnya pilih layarnya file pledge ambil gambar lagi gambar yang mana nih yang ini kita ambil gambar tekan tekan shift tekan shift kembali tekan shift tekan shift klik disini oke ikutnya gambar yang ini oke tipkan dulu file pledge yang mana nih yang mana 1,2,3,4,5 berarti yang ini pledge kasih besarkan kita akan disini putar oke enter atau centang tekan ALT klik disini ini teman-teman kita gini sama file pledge yang ini akan shift besarkan putar enter atau centang posisikan kamu ini gambarnya kita posisikan ALT klik disini selesai teman-teman gambar semua selesai nah selanjutnya edit text edit text tinggal teman-teman pilih disini pada layar text yang ingin dirubah lalu teman-teman pilih ini horizontal tipe tool untuk edit textnya sesuai dengan text pada layar yang dipilih paham ya yang disini ini di edit terus yang ini alamat disini teman-teman alamat disini edit alamatnya gitu ya nah selanjutnya untuk kompetensi keahlian disini edit teman-teman untuk yang ini edit yang ini teman-teman ya paham ya untuk website yang ini disini editnya nah selanjutnya memasukkan gambar di posisi yang sebelah kiri disini nah pertama tentukan dulu layar dari kotak putih ini yang mana nah teman-teman biar mudah memilih layarnya teman-teman aktifkan auto ini auto selectnya kan awalnya begini diaktifkan kalau teman-teman klik disini maka layarnya akan terpilih layarnya ini layar 1 kalau saya geser begini layarnya oke ya ini nah selanjutnya pilih menu file pledge ambil gambar ini pledge teman-teman besarkan kita akan disini ini ya teman-teman lalu teman-teman enter atau centang nah ini posisinya atas ini kan harus ditransparankan teman-teman secara transparankannya gambar 1 ini kita masking disini masking dulu lalu teman-teman disini adalah gradient nah dari sini bisa geser ke sini nah setelah kebalik gesernya ke atas ke bawah nah hilang ya teman-teman ya lalu yang bagian sini dari sini nah jadi seperti itu teman-teman cara menghilangkan bagian sudut dari gambar dengan menggunakan masking masking dan sini ini adalah gradient oke paham ya sampai sini teman-teman sebelumnya nah lalu teman-teman tambahkan logo dari sekolah yang teman-teman buat sepanduknya selanjutnya tinggal disimpan nah cara menyimpan siap ketaknya ya sangat mudah sekali kalau untuk di photoshop tinggal teman-teman pilih file set as saja nah terus disini dipilihnya adalah jpg disini tinggal teman-teman masukkan nama filenya apa misalkan sepanduk caranya sama seperti ya korel sepanduk 1x4 meter gitu ya bisa buat begini saja terus saya simpan nah ini teman-teman kualitasnya teman-teman bisa maksimum kalau kita di sr disini misalkan kita ambil ukurannya 10 misalkan kalau 10 6,8 meg kurang lebih sama dengan korel tadi kan 7 ya 7 meg kita tambah jadi 11 gitu ya nah 11 ini 9,0 meg di oke aja jadi seperti itu teman-teman nah jadi seperti itu teman-teman cara menyimpan untuk photoshop karena desain ini kita buat dengan ukuran sesungguhnya kita akan lihat file-nya disini nah ini file yang siap catatnya teman-teman 9,16 meg oke ya jadi seperti itu nah itulah teman-teman desain sepanduk pendaftaran 2021-2022 dengan photoshop yang ini dan yang ini dengan korel semoga tutorial dan file CDR dan PSD ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati